Kalau pernah dia masih bisa tuker-tukeran loh. Masih jadi keunggulan juga untuk Pak Kito. Oke, dan langsung saja kembali ke dalam match kita yang pertama. Game yang pertama. Onyx berhadapan dengan Rebellion. Mungkin untuk pattern jungle di awal. Kyrie versus Vincent. Keduanya sih kalau keunggulan ada di Vincent harusnya. Di Vincent ya. Tapi kalau kita ngeliat sebenarnya dari ODTZ dengan permainan yang cukup agresif juga. Ini udah ngusir kiboynya. Sampai jauh pokoknya. Gak dikasih untuk masuk ke arah invasi jungle dari Rebellion Xeon. Dan kiboy Ristek akan ngeliat tersebut. Sementara dari Sam sendiri. Tentunya dia harus menunggu reward manipulation. Sway low. Yang juga sebenarnya Valentina ini kuat kan karena Arcane Shade-nya ya kan. Dan juga MS Terrified. Retribution. Kyrie ya bisa nge-secure Little Wanderer. Namun itu kayaknya gak bakal dilepas juga karena Audi. Dia tahu nih langsung maju ke depan lagi. Tapi HS Amor bakal coba diganggu oleh Kyrie. Sembari menunggu level 4-nya terlebih dahulu. Vincent. Vincent. Bagian depan. Masih bisa mencuri satu creep jungle lagi. Jadi lumayan setara lah sekarang. Iya. Tapi itu memang ya. Yang rata-rata dilakukan oleh semua jungler ya. Ambil satu jungle yang di atas tuh tadi tuh. Biar aman. Firebattle ya. Iya. Biar aman dan juga biar bisa dapetin XP yang lebih besar. Oke. Dua suara untuk Rebellion. Rebellion sementara Onyx masih mendominasi suara dari film Prediction kali ini. Dan kelihatan. Kalian. Sorry. Angela yang dimainkan sama Audi TZ ini. Menjadi satu apa ya. Satu hal yang cukup mengganggu sih. Lumayan. Kalau kita mau mungkin di rank gitu ya. Kalau kita ngeliat Angela. Wah ini udah pasti nih. Biasa cewek yang main nih. Mainnya bakal soft ya. Mainnya bakal pelan temponya. Ini gak Audi TZ ya. Wah langsung. Lempel terus ya. Oke. Tapi diarmid lane. Keyboy ternyata inisiat yang cukup bagus. First Blood dibuka oleh Onyx. Iya. Ini First Blood yang bisa aja dimaksimalkan sama Onyx nanti untuk mendapatkan objective turtle ya kok. Siap. Dan lagi dan lagi ya. 62% first blood di statistik tadi tidak berbohong. Didapatkan oleh Onyx sekali lagi. Dan team fighting turtle. Boots tampaknya berhasil untuk mengusir Vincent mundur. Oke. Namun dari segi level Kairi. Dia sudah level 5. Real world manipulation yang terbuka. Nokap yang cukup baik. Satu yang harus jadi korban. Kasi hilang namun Vincent. Dengan retribusinya yang bisa mendapatkan turtle. Whiteback coba dilakukan Kairi. Rhythm of Joy ke bagian depan. Masih ada left guard juga Vincent. Masih tempat-tempat dan Vincent. Harus tumbang. Oh dan bahkan Keyboy pun juga hilang. Tapi team fighting masih berlanjut. Swallow. Swallow di bagian depan. Dengan pemuat curian. Boots menjadi korban selanjutnya. Boots yang hilang. Wow setidaknya ada pertukaran yang terjadi antara kedua belah tim. Dimana team fighting cukup panjang. Terus lagi-lagi rebellion Zion Vincent. Ini orang gila banget retribnya kok. Ya masih sempat untuk dapetin juga. Tapi team fightingnya masih berimbang ya tadi. Bahkan sans diharas loh di mid lane. Wah sekarang sakit banget. Memang punishment. Tapi hanya poking aja sih jatuhnya. Dan ada dua impure ratio yang dipakai untuk menambahkan physical adapting. Primal Root. Audi ternyata yang tumbang kembali. Tidak ada flicker membuat Audi bisa dipanis. Iya. Dan bahkan tanpa electrifying beats juga tadi. Hanya dengan rhythm of joy yang bisa menumbangkan Audi TZ. Jadi posisi dari Audi TZ sebenarnya salah. Karena dia hero support bermain di belakang. Tapi backliner selalu diincar oleh Kyrie. Nah ini cukup menarik. Karena memang Audi TZ ngebawa Braves Might juga sebenarnya. Untuk bisa nambahin regen HP-nya ya. Dan kalau kita ngeliat rebellion mereka gak mau turunin tempo. Oh dibuka ternyata Primal Root agresif Kyrie. Coba untuk kembalikan keadaan. Namun langsung mundur kembali. Positioning yang kurang baik. Menyebabkan mereka mendua harus mundur. Iya dan banyak Braves Might ya kali ini. Iya. Tiga Rebellion loh. Dua buat Onyx. Jadi mereka akan bermain dengan regen HP yang kencang nanti. Ketika sudah mengincak di mid game. Wah ini lihat agresifitas yang seharusnya dilakukan di awal. Cuman agak pasif sebenarnya Rebellion ya. Yap. Sudah jadi satu item juga buat Kyrie tadi. Ada stun-lame side yang sudah selesai di bottom lane 1v1. Ini bakal panjang seharusnya. Tapi hanya ngusir aja sih. Karena Boots sepertinya berhasil untuk setidaknya memberikan pressure di landing bawahnya. Tapi semenjak kita melihat turtle yang kedua udah muncul. Ini harusnya Boots sudah mulai siap sih dengan set up turtle untuk Onyx. Iya mulai ditarik kali ini Boots yang lumayan kuat. Tapi Kyrie dia bisa jump ke bagian belakang. Tapi hati-hati Vincent darah yang sudah low. Pokingan damage yang menarik sekali. Tidak tarik lagi dari Vincentnya Kiboy bahkan. Di bagian belakang ditabrak lagi Kars. Dengan Brave Fighter yang mengejar karam Kiboy. Sorry kalau tidak bagus. Namun Kyrie masih bisa dapetin turtle-nya. Fightnya masih berlanjut dengan electrifying bitch-nya. Kars yang coba dikejar. Masih ada hati juga yang melindungi. Namun Swallow di bagian belakang. Masih bisa selamat juga. Masih ada Boots. Dikenokap lagi dan bisa untuk ditumbangkan Swallow. Semahal itu sampai Bootsnya flicker kok. Iya biar gak kabur dan juga banyak objektif ya. Yang langsung bisa diambil dari Leonik. Oh Mitlan. Terbuka Vincent. Menjadi korban kembali walaupun bisa di clear. Dan Kyrie coba ditabrak double kill Israel. Gila ditabrak itu turet keduanya. Dan bahkan Boots bakal coba 1v1 di area bawah. Tapi sepertinya ini bakal jadi. Pertarungannya cukup panjang untuk kedua belakang tim sih kok. Sangat panjang dan melelahkan ya. Iya. Buat Boots juga Kars. Tapi Kyrie datang. Oh ditabrak lagi Karsnya gak dikasih kendor ternyata. Walaupun masih bisa selamat om. Iya tapi Kyrie ngincer di target-target yang tipis di belakang. Tugas Joy ini dijalankan dengan maksimal bagi Onyx. Iya terlihat jelas banget ya. Kyrie dia tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin dia kesel ya wah kayak wah gue diinvasi terus nih jungle-nya. Gatian ya. Iya tunggu saat ini saya beraksi ya. Tapi mungkin untuk satu kabar buat Onyx sendiri adalah top target mereka hilang. Ternyata Heiss Amor unggul sedikit dibandingkan dengan cewek buat di top lane. Wah ini rotasinya sudah mulai mengarah lagi ke top lane Vincent. Yang ada di bagian tarut. Berlindung dengan tarut. Namun sudah ada bantuan juga dari Kars. Maju karena cewek terlebih dahulu stunnya. Gak berhasil kena hardguardnya udah mulai masuk. Real World manipulation dari Sands. Coba untuk membalikan keadaan teman Kars. Yang bakal tumbang terlebih dahulu. Bahkan juga Keyboy. Yang menjadi korban kedua. Tapi Vincent. Renner. Renner rapati yang masih bisa konik. Kairi. Kairi lagi. Kairi. Di bagian depan. Monster kill is real. Swallow ditabrak. Satu hit lagi Swallow bertumbang. Lagi-lagi Onyx selalu datang dengan permainan sandwich gamingnya loh. Iya di belakang sudah ada yang siap lagi ya. Untuk menjemput Rebellion yang akan pulang juga. Tapi sementara waktu High Samor. Kita belum melihat dia teamfight. Ini selalu ada empat dari Rebellion. Dan empat juga dari Onyx. Iya dan Boots juga cukup respect ya. Dengan damage yang dimiliki sama High Samor. Apalagi dengan pasifnya juga. Dia hanya tarik meluruh aja di area bawah. As long di turret bawahnya gak jepul kok. Iya. Hanya nahan ya. Jadi Onyx mereka akan bermain objektif. Dan ini yang selalu kita lihat dari Onyx. Ketika mereka unggul. Mereka akan menjepit lawannya. Agar tidak bisa keluar dari ketertinggalan mereka. Iya snowballing di awal sih sebenarnya dari Onyx. Ini penting banget. Kalau mereka dapetin first blood. Mereka dapetin at least oke lah. Mungkin turtle pertama diambil sama Rebellion Zion. Tapi mereka tahu. Oke turtle pertama setupnya seperti itu dari Rebellion. Mereka tutup. Bahkan mereka pukul mundur Vincentnya. Biar Vincentnya gak bisa ngambil total kedua. Ada tarik yang hilang juga. Ini selalu ada yang jaga kan. Ada yang motong di belakang. Jadi mereka ragu untuk bisa melakukan team fight. Oke. Dan mengarah karak inner tarik. Di bagian bottom lane. Vincent. Yang udah ngebuka bahkan kairi dengan damage. Yang sakit banget mengejar karakars. Untungnya masih bisa selamat juga. Dan electrifying beats. Hitungannya malah lebih karak defensif. Dan memilih untuk keluar ya. Jadi team fightnya tidak terlalu dilanjutkan lagi oleh Onyx. Tapi itu ngebayangin team yang cukup juga. Sun sekarang punya glowing one. Ini damage sudah bertubi-tubi untuk Onyx. Mereka udah siap setidaknya. Kalau memang Rebellion Zion mereka buka fight. Mereka siap untuk melakukan counter setup tersebut. Karena kalau kita ngeliat kairi. Yang sempat coba untuk ngincer suelo. Ini agak sedikit sulit. Ketika memang sampingnya masih ada covernya. Tapi keliatan targeting dari kairi ini cukup jelas. Dia harus numbangin suelo. Atau numbangin high zamor. Tapi setiap kita melihat rhythm of joy. Itu demo-nya lumayan besar loh. Kalau memang kena ya ke pemain-pemain Abilion Zion. Jadi mungkin magic defense mereka belum terlalu jadi. Kars top lane. Defensive lagi-lagi. Electrifying beats-nya bisa bikin dia keluar dari tarut. Iya. Dan top lane. Ditabraki boy. Bersama dengan Boots. Dua free laner namun stunnya cukup baik dari Kars. Dengan flicker defensifnya. Dan real world manipulation. Kars dieksekusi. Bahkan masih bisa mundur juga dengan real world manipulation. Barisan suelo. Dalam masalah besar kairian. Sumbang. Boots juga dikejar kali ini dengan darah yang sudah mulai low. Nemenokan Vincent. Gak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan lagi-lagi tiga korban. Untuk rebellion. Tapi cewek. Terlalu bebas di lini belakangnya. Vincent mungkin udah menyadari. Oke ini Kak Iri bisa aku makan. Tapi di sisi lain. Gak ada yang bisa menahan ceweknya. Terlalu free dari cewek. Sehingga double game. Dari level yang mungkin sama ya. Tadi antara Heist dan juga cewek. Sekarang sudah unggul dua level. Iya. Bruno loh ini. Bruno yang ternyata bisa untuk diusir pulang juga. Pastinya berkat kerjasama. Real world yang dibuka. Ada juga onward yang dipakai. Leonik. Oke. Tapi ini penting banget. Tentunya load pertama yang bisa diamankan sama Onik. Rebellion Zion. Udah pasti bakal ditahan habis-habisan sama Ki Boy sih. Gak bakal dikasih chance sama sekali. Untuk mendekat ke arah objektif Lordnya kok. Iya. Dan lagi dan lagi ya. Wow. Vincent memang masih bisa mendapatkan orange buff. Tapi itu pun ya. Retribution ya. Karena Lord juga sudah diambil oleh Onik. Dari item buildnya. Ice Queen 1. Buat Sans. Efek slow dapet. Demonsnya mereka juga sudah punya. Berkat kehadiran dari cewek. BOD Melvix. Satu paket item yang bisa memberikan penetration. Dan juga demons besar. Iya. Itu pantasan damage-nya udah tidak tertahan kan ya. Dan cewek fokus aja. Ke arah objektif. Karena Rebellion Zion. Mereka harus bermain defensif sekarang. Sembari Lordnya sudah mulai bergerak. Di area atas. Midnya sudah mulai di clear lagi. Kyrie di bagian depan. Fokus ke inner tarik dulu. Mungkin menjadi utama bagi Onik juga. Mereka gak buru-buru main. Lebih disiplin nampaknya. Iya. Tapi Lordnya masih bisa ditahan sedikit. Sementara landing di area mid ini udah mulai berjalan. Super Minion ya. Oke. Dengan berlima juga pastinya udah lengkap nih. Lordnya sudah mulai datang. Di bagian top lane pastinya dengan Malphic Roar. Yang sudah jadi juga dari Heist dan Consul Play. Keyboy sebagai frontlanernya masih mencari posisi juga. Hampir saja Heist bisa diangkat tadi. Namun tarut. Space tarut di bagian top lane sudah tidak bisa ditahan lagi. Satu yang pasti dari item build yang keluar tadi ya. Rebel and Zion. Mereka baru punya satu Radiant Armor. Dan itu pun Vincent yang beli. Makanya kalau kita melihat kenapa damage-nya besar ke Kars. Karena belum punya magic defense yang cukup. Iya. Karena ketinggalannya itu cukup jauh. Oke mid lane di open Keyboy. Dengan Earth Shatter-nya ditarik untungnya Kars. Masih bisa immune juga. Bisa di clear. Dan tengahnya masih aman om. Iya. Ini masih bisa memang buat tengahnya. Tapi topnya sudah hilang juga dengan satu Lord loh ini. Lord yang kita tahu belum punya efek charge. Dan Onyx mereka sudah unggul. Sangat-sangat jauh sekarang. Mereka tinggal menantikan lagi mungkin untuk Lord yang kedua. Dan mereka bisa bermain pick-off. Kalau memang Keyboy bisa mendapatkan satu onward yang tepat. Iya. Ini mereka cukup main disipline aja sih. Tapi sepertinya. Oke. World Manipulation bersama dengan Brave Fighter Kars. Bisa dipanis. Dengan cepat bahkan. Dan Vincent harus mundur. Ditarik ternyata Boots. Di bagian depan. High Summon-nya hilang. Tiga hilang. Rebellion dalam masalah. Bakal dipress lagi di bagian depannya. Tengahnya diambil lagi. Oh no. Rebellion menyisakan dua member. Mereka tembakan untuk defense. Base-nya terbuka. Ada nokap lagi dan Cuelo hilang. Base jadi tabrak. Rebellion yang dapat game yang pertama. Wow. Oh nil. Terima kasih. Terima kasih. Tengah. 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 Tengah.